Kamu bilang diri kamu adalah orang bijak, masa sih? Ternyata ada loh ciri-ciri orang bijak. Kalau benar kamu menganggap dirimu orang bijak, adakah 6 ciri-ciri ini di dalam diri kamu dari Ratu Adil Tim yang sudah sepakat untuk menjabarkan 6 ciri-ciri orang bijak? Cermati video ini dan benarkah kamu tipe orang bijak? Ciri-ciri orang bijak yang pertama, orang bijak selalu merencanakan segalanya dengan matang. Segala sesuatunya memang sudah direncanakan orang bijak dengan matang-matang, tidak semena-mena dan tidak semata-mata. Jadi segala sesuatu keputusan yang memang diputuskan oleh orang-orang bijak sudah difikirkan terlebih dahulu, sebab dan akibatnya. Seperti pepatah, ada yang mengatakan, ada api, ada asap, ada sebab, ada akibat. Maka dari itu, orang bijak selalu memutuskan segala sesuatunya dengan matang, sebab akibatnya difikirkan terlebih dahulu. Sebabnya saya memutuskan demikian, akibatnya akan seperti apa? Difikirkan terlebih dahulu secara matang-matang, tidak asal-asalan memberi keputusan. Yang kedua, orang bijak selalu berusaha untuk memiliki pikiran yang positif. Positive thinking. Jadi pikirannya itu dipenuhi hal-hal positif. Dalam berpikir, kalau dalam hal lain, memang ada kesukaan lain, itu tidak masalah. Kalau sudah punya istri, punya pasangan, punya suami, mau, seumpamanya mau nonton ibokep, atau hal lain-hal lain, situs biru, itu tidak masalah untuk referensi. Tapi yang dimaksud dalam selalu berpikiran positif, ini berpikiran positif di bidangnya. Kalau bidang bisnis, ya selalu berpikiran positif di dalam bisnis. Kalau berteman, selalu berpikiran positif di dalam pertemanan. Jadi semuanya ada bagiannya sendiri-sendiri. Jadi orang bijak selalu menempatkan segala sesuatu yang tepat pada tempatnya, dan selalu memiliki pikiran yang positif. Yang ketiga, orang bijak tidak anti kritik. Kalau kamu masih menolak kritikan, kalau kamu masih tidak mau dikritik, kamu bukan orang bijak. Orang yang bijak, dia selalu menerima kritikan-kritikan masuk. Segala kritikan orang-orang yang masuk, dia tampung. Dia saring benar-benar itu. Adakah dari kritikan orang-orang, yang memang bisa membangun diri, supaya menjadi pribadi yang lebih baik lagi, adakah kritikan orang-orang, yang bisa menambah wawasan? Jadi orang bijak itu menampung segala macam kritikan, lalu disaring. Tidak semua kritikan harus ditanggapi. Hanya kritikan-kritikan yang tertentu saja yang perlu ditanggapi. Lalu, yang keempat, ternyata orang yang bijaksana, dia tidak lari dari tanggung jawab. Kalau kamu selalu suka lari dari utang, kalau kamu lari dari tanggung jawab, itu tandanya kamu bukan orang bijaksana. Orang yang bijaksana, tidak akan pernah lari dari tanggung jawab. Kalau kamu masih suka lari dari tanggung jawab, tandanya kamu bukan orang bijaksana. Kalau kamu punya utang, tanggung jawab, kamu harus menunasi utang. Kalau kamu lari, tandanya kamu bukan orang bijak. Kalau kamu masih sekolah, kamu bertanggung jawab untuk selalu sekolah, berangkat sekolah, dan mempelajari ilmu di sekolahan, tapi kamu suka bolos-mbolos, itu tandanya kamu tidak tanggung jawab. Kalau kamu kerja, kamu seharusnya masuk kerja rutin, tapi kamu suka bolos-mbolos, itu sama saja kamu menghindari tanggung jawab kamu di tempat kerja. Itu tandanya kamu bukan orang bijak. Orang bijak tidak akan pernah lari dari segala sesuatu tanggung jawab. Lalu, yang kelima, Orang bijak tidak gampang baper. Hayo, di antara kamu-kamu semua, siapakah yang masih baperan? Apalagi zaman sekarang ya. Dan bagi kamu yang suka nonton sinetron, suka nonton drakor, drama Korea, yang suka baperan, suka nangis, suka masukin hati, suka seneng-seneng sendiri, Hayo kamu yang masih suka baperan. Kalau kamu dikit-dikit kamu masukin ke hati, kamu mudah baperan atas segala sesuatunya, itu tandanya kamu bukan orang bijaksana. Orang yang bijaksana bukan tipe orang yang mudah baperan. Karena orang yang mudah baperan, cenderung memasukkan segala sesuatunya di dalam hati. Dan orang baperan mudah tersinggung, mudah terluka, mudah seneng, mudah sedih. Jadi orang yang baperan hatinya itu, mudah dimasukin segala sesuatu. Dan orang bijaksana, dia tidak akan mudah baperan. Lalu, yang keenam, Orang yang bijaksana, dia mampu mengendalikan segala emosional. Orang yang bijaksana, mampu kendalikan emosinya. Orang yang bijaksana itu tahu, bagaimana cara meredam konflik, bagaimana menghindari pertengkaran, bagaimana meredam bawah panas, bagaimana menyejukkan suasana. Jadi orang bijaksana, itu dapat mengendalikan emosi. Kalau kamu, kalau kamu masih dikritik, dikatain orang kamu emosinan, dan kamu mudah emosi, itu tandanya, kamu bukan orang bijaksana. Kalau kamu mengaku dirimu bijaksana, kamu harus mampu mengendalikan hawa nafsu emosionalmu. Karena apa, terutama kamu, bagi kaum yang masih muda, ternyata anak-anak muda itu, hawa nafsu emosionalnya, itu tidak terkendali. Orang-orang muda, anak-anak muda, dia masih suka ngomong kasar, suka main fisik. Tentunya kalau main fisik, jelas menang laki-laki. Karena memang laki-laki itu, diberi fisik yang lebih kuat, daripada seorang wanita. Tentunya kalau main fisik, menang laki-laki. Jadi kebanyakan orang-orang muda ini, yang masih muda emosinan. Kalau kamu masih muda emosinan, muda tersinggung, berarti kamu bukan tipe orang bijak. Jadi jangan ngaku-ngaku orang bijak. Kalau kamu benar-benar orang bijak, tentunya, enam ciri-ciri yang saya sebutkan tadi, ada pada diri kamu. Dan kalau memang benar kamu orang bijak, tentunya, kamu dapat mengendalikan sesuatunya. Kamu dapat meredam segala sesuatunya. Segala masalahmu, segala situasi, kondisi, dapat kamu kendalikan. Bukan kamu yang dikendalikan oleh keadaan. Bukan kamu yang dikendalikan oleh situasi. Tapi kamu yang mengendalikan keadaan. Kamu yang mengendalikan situasi. Terima kasih karena sudah mau tonton video.